Alhamdulillah di Tasik Malaya itu hanya 12 sekolah SMA negeri dan swasta yang berhasil lolos untuk menjadi sekolah penggerak. Pisi-misi SMA itu sendiri apa, Sat? Pisi-misi SMA terpadu R.S. tentu... Dijabar juara itu. Ya, jabar juara. Harus juara. Santri harus juara. Santri harus juara, penoposantrinya juara, nanti provisinya juga juara, Sat. Juara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kemal di Podcast Darussalam TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial. Tentunya akan membahas berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantin Darussalam. Kita sambut semuanya. Inilah Ustadz Tony Regal, MESY. Apa kabar, Sat? Alhamdulillah. Sehat, Sat. Alhamdulillah. Sehat, Sehat. Gini, Sat. Di Jendegan nih. Baru pertama saya Podcast kayak gini. Sama aja, Sat. Saya juga baru pertama kali. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Gini, Sat. Sat, Antum ini sekarang sebagai kepala sekolah ya? Alhamdulillah, Sat Kemal. Untuk saat ini saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMA Terpadu Darussalam. Kurang lebih sejak tahun ajaran 2015-2016. Berarti sudah hampir 8 tahun, Sat? Hampir 8 tahun, Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya, Sat? Apa ojol-ojol langsung menjadi kepala sekolah atau gimana ya? Sebenarnya cerita apa, saya menjadi kepala sekolah. Kebetulan untuk SMA Terpadu Darussalam. Itu mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya itu tahun 2009. 2009, ya. 2009, itu berarti saya meneruskan kepala sekolah sebelumnya. Sebelumnya. Alhamdulillah, tahun 2015-2016, itu tepat mungkin usia pondok, 8 windu. 8 windu, saya diberi amanah. 8 tahun, 1 windu mungkin, Sat? Oh iya, 1 windu, 8 tahun. Mohon maaf. Itu saya diberi amanah oleh Bapak Pimpinan untuk menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Terkejut juga, gitu ya. Karena sebelumnya saya tidak ada apa istilahnya basic atau mungkin pengalaman sebelumnya jadi kepala sekolah. Kebetulan pada saat itu, seperti biasa lagi ada kegiatan harian ya di Darussalam. Hari itu, Pusat Dhani langsung memanggil saya. Saya ikut ke masjid. Waktu itu lagi ada pengajian. Pakai pakaian resmi, pakai dasi. Yaudah, saya pakai dasi. Ternyata bareng dengan Pusat Dhani, kepala sekolah SMP. Langsunglah ketika itu diumumkan. Duduk di masjid, lagi ada pengajian. Waktu itu langsung diumumkan bahwasannya untuk tahun ajaran ya 2015-2016 itu, yang akan menjadi kepala sekolah SMP, Pusat Asyari Ramdhani. SMA-nya berlantum? SMA-nya sama saya. Jadi langsung diumumkan. Langsung diumumkan. Berarti sebelumnya ini sudah ada kepala sekolah, yaitu? Sebelumnya yang SMA-nya, Ustaz Asyari. Oh, Ustaz Asyari. SMP-nya, Ustaz Ahmad Dhani Rustandi, kepimpinan Pondok. Kemudian kan sudah 8 tahun, Ustaz Dhani fokus di kepimpinan Pondok. Ustaz Asyari Ramdhani, pegang SMP. Saya diangkat jadi SMA. Berarti Pak Indra, Pak Indra dulu ya? Sebelum Pak Ustaz Asyari Ramdhani, ketika awal-awal SMA ini mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan, yang diangkat menjadi kepala sekolah, pada saat itu pertama kalinya adalah Ustaz Indra Setiawan, SPDI. Barulah dilanjutkan oleh Anto. Dilanjutkan Ustaz Asyari, kemudian dilanjutkan sama saya. Ya, mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Amin, amin. Kalau sudah 8 tahun, berarti sudah 2 periode mungkin ya? Kalau dalam pemerintahan ya? Ya, sebetulnya harusnya tahun ajaran ini kalau melihat priorisasi ya, akhirnya sudah harus stepet ke yang selanjutnya. Berhubung, nanti juga mungkin ada satu segmen ya, SMA terpadu Darussalam, Alhamdulillah, pada tahun ajaran ini berhasil lolos menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Maka dari itu otomatis, Mau tidak mau? Mau tidak mau, kepala sekolah itu harus diperpanjang lagi. Diperpanjang, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kalau tidak salah, 3 atau 4 tahun ke depan. Jadi, kita masih akan terus bersama Ustaz Tony Regal, MESC. Karena dulu ini beliau, kalau waktu saya mondok itu, dulu ngajarnya Mahfudot, Satu ya? Mahfudot. Sama, kalau tidak salah, mungkin Balaguh atau apa. Waktu zaman-zaman beliau masih kuliah, itu ngajar kepada saya itu Mahfudot atau Balaguh waktu itu. Alhamdulillah. Ini, Sat, selanjutnya, Sat. PC misi SMA itu sendiri apa, Sat? PC misi SMA terpadu Darussalam tentu tidak terlepas dari PC misi pondok. Karena harus terintegrasi antara PC misi sekolah dengan misi pondok. Karena murid atau siswa SMA terpadu Darussalam tentu santri dari pondok pesan dan Darussalam. PC dari SMA terpadu Darussalam yaitu terwujudnya lulusan dari SMA terpadu Darussalam yang unggul dan berprestasi. berdasarkan Pancajiwa Pondok dan Motopondok. Itu menjadi dasar, Sat. juga melek IT. Itu menjadi, untuk zaman sekarang, itu menjadi suatu keharusan. Melek IT dan fasih berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu modalnya bahasa. Nah, Sat, tadi Antum menyebutkan bahwa lulusan dari SMA terpadu Darussalam itu harus melek IT, Sat, ya? Betul, betul. Yang jadi pertanyaan saya, kan di pondok tidak bawa handphone, Sat. Fasilitas apa yang disediakan oleh pondok atau SMA itu sendiri untuk anak-anak mengembangkan IT-nya itu, Sat? Ya. Secara aturan jelas, ya, para santri tidak boleh memegang HP. HP. Tidak boleh memegang HP. Tetapi, Alhamdulillah, yang sekolah, juga pondok, memberikan fasilitas untuk sarana belajar melalui lab komputer. Lab komputer, ya. Dan juga sarana-sarana yang lainnya seperti untuk kegiatan multimedia dan lain sebagainya itu tentunya pasti berbasis IT. Dan Alhamdulillah, ketika pertama kali di selenggarakannya ujian nasional berbasis komputer pertama kali. Yang swasta, menurut saya, Sat, ya? Ya, untuk kisah swasta dan juga negeri dan kan harus bersama-sama, ya. Alhamdulillah, di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya yang menyelenggarakan UNBK pertama kali, yaitu di antaranya SMA terpadu. Alhamdulillah. bisa jadi indikator, ya. Indikator. Kesuksesan, yang tadi sebutkan, ya. Untuk tadi melek IT. Itu siap, 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 siap. Ini, Sat, yang selanjutnya, lulusan itu sendiri, Sat. Kan, kabarnya, yang dari pesanren itu nggak bisa masuk kuliah di negeri, lah. Nggak bisa ke luar negeri, lah. Nah, untuk di SMA terpadu. Lulusan Alam ini gimana, Sat? Untuk lulusannya. Itu jadi, apa ya, tantangan tersendiri, sekaligus, apa, kita harus menjawab, bahwasannya, lulusan, pesanren, itu bisa, bisa, melanjutkan kuliah, kemana saja. Baik itu, di dalam negeri, negeri swasta, atau bahkan ke luar negeri. Alhamdulillah. Sekarang, Alhamdulillah, dari sejak alumni perdana, dari SMA terpadu Darussalam, sampai sekarang, alumninya sudah tersebar, melanjutkan kuliah di, berbagai, PTS dan PTN. PTN dan PTS. Dan, Alhamdulillah, ada beberapa santri kita, yang bisa melanjutkan, ke luar negeri. Di Turki, Alhamdulillah, sudah ada. Di Turki ada, Masya Allah. Mesir, itu tentunya. Ada, santri kita, yang melanjutkan kuliah di Al-Azhar, Mesir. Di Pakistan, Alhamdulillah, ada di Islamabad. Dan di Jerman juga, ada Alhamdulillah. Maka, itu bisa menjawab, istilahnya, pertanyaan-pertanyaan, dari para santri, atau wali santri, lulusan Darussalam, bisa kuliah kemana? Jangankan di dalam negeri, di luar negeri pun bisa. Insya Allah bisa. Kalau ada kemampuan. Mohon maaf, saya potong, mungkin nanti yang alumni-alumni, yang sudah keluar negeri itu, ketika mereka balik ke sini, bisa diundang oleh sekolah, kita lakukan podcast seperti ini. Betul. Itu menjadi bukti, benar gak, alumni Darussalam itu, ada di luar negeri? Nanti ya, kita undang, kalau mereka, misalkan liburan, atau sudah lulus, nanti bercerita, berkaitan dengan pengalaman mereka, kuliah di, di luar negeri. Terus ada program yang menarik lagi, yaitu tentang pengabdian saat ya? Betul. Untuk calon alumni, ini merupakan salah satu program unggulan, untuk santri calon alumni, sebelum mereka lulus, kami berusaha membuat program-program, atau kegiatan-kegiatan siswa akhir KMI, supaya kami bisa, mempersiapkan calon alumni itu, sebaik-baiknya. Supaya mereka siap, untuk terjun di masyarakat. Salah satunya dengan program pengabdian. Pengabdian. Kegiatan-kegiatan santri akhir KMI, itu diantaranya, ada yang namanya, kegiatan, Fathul Qutub, itu kurang lebih satu minggu, kami mengadakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, juga ada yang namanya program, Amalia Tutadris, dengan menggunakan bahasa Arab, praktek mengajar. Dan bahasa Inggris, praktek mengajar. Jadi, calon alumni itu, harus bisa mengajar. Jadi, ada praktek mengajarnya, Amalia Tutadris, dengan dua bahasa itu pilihannya, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian, ada program pembekalan intensif. Pembekalan intensif ini, kami mengundang, pemateri-pemateri, yang kompeten di bidangnya, untuk memberikan bekal kepada, para calon alumni, supaya memberikan pengetahuan, yang lebih luas lagi, sehingga mereka, ketika keluar, mereka sudah siap. Memiliki bekal yang banyak, selain dari pelajaran. Selain yang dipelajari di, di kelas, di pondok, dan sebagainya. Kemudian, ada program, Rihlah Tarbawiyah Waliktisodia. Ya, Rihlah ini, tahun ini, itu kami mengadakan Rihlah, ke lima tempat. Di daerah mana itu, Saat? Daerah Kudus, Jepara, kemudian, apa, Gontor, Jogja, dan satu lagi, apa, Kudus, Jepara, daerah Jawa Tengah lah. Alhamdulillah, kami bisa, berkunjung ke, berbagai macam, tempat, unit usaha, mengunjungi, dan juga, bersilaturahim, ke pesantren-pesantren, ke Gontor tentunya, kemudian, apa, bisa, mendampingi anak-anak, supaya mereka, mendapatkan pengetahuan yang, langsung gitu, dari tempat, dari pelakunya, pelaku-pelaku usaha, atau pelaku-pelaku yang lainnya. Ketika kita berkunjung, misalkan, ke tempat, unit usaha, home ministry, atau perusahaan, paling tidak, bisa memberikan, apa, bekal dasar, bekal, terutama, jiwa entrepreneurship-nya, jiwa mental yang dibangun. Mental yang dibangun. Kemudian, ya silaturahim, minta doa, dan lain sebagainya, supaya, para calon alumni ini, bisa, lulus dari pondok ini, dari SMA, terpadu-duduk salam ini, secara ilman, hulukon, bu'adaban. Kemudian, nanti, setelah wisuda, ada program, pengabdian, selama, satu tahun. Satu tahun. Ya, mereka mengabdi, di lembaga-lembaga, di pesantren-pesantren, baik itu di Darussalam, ataupun di lembaga pesantren, yang mengajukan pengabdian, ke pondok pesantren, Darussalam. seperti itu. Jadi, pertanyaannya dari pengabdian, tapi dijelaskan, runut, dari awal, kegiatan, siswa akhirnya, sampai ke pengabdian. Luar biasa, satu tahun ini. Ini, Sat, selain lulusan, yang sudah berkuliah di PTS, atau PTN, bahkan, di luar negeri sana, prestasi apa lagi, Sat, yang didapatkan, oleh siswa-siswa, SMA terpadu Darussalam, pada saat ini, Sat? Dari, terkait dengan prestasi, SMA terpadu Darussalam, itu bisa kita bagi, ke dalam beberapa, segmen. Pertama, prestasi sekolah dulu. Sekolah dulu, ya. Alhamdulillah, SMA terpadu Darussalam, sudah tiga kali, melaksanakan, akreditasi. Akreditasi, ya. Akreditasi. Pertama, tahun 2011, Alhamdulillah, kita mendapatkan, predikat A. Kemudian, tahun 2016, Alhamdulillah, dari segi nilai akreditasi, kemudian, standar akreditasi juga meningkat, tetapi, Alhamdulillah, kita bisa, mendapatkan, predikat A juga. Alhamdulillah. Terakhir, tahun 2021, Alhamdulillah, dari segi nilai akreditasi, meningkat, dan, kalau tidak salah, tahadus binikmat, nilai akreditasi kita itu, salah satu yang, terbesar dan terbaik, di Kabupaten Tasikmalaya, untuk tingkat SMA-nya. Dan, Alhamdulillah, mendapatkan nilai ak juga. Alhamdulillah. Kemudian, yang terakhir, tahun ini, ini, merupakan kesyukuran, Alhamdulillah, di Tasikmalaya itu, hanya 12 sekolah SMA negeri dan swasta, yang berhasil lolos, untuk, menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah, itu menjadi suatu prestasi tersendiri. Jadi, satu kabupaten itu, hanya 12 ya? Ya, dari jumlah SMA negeri dan swasta, kurang lebih ada 75 atau 76, hanya 12 SMA negeri dan swasta, salah satunya Darussalam, berhasil lolos, untuk menjadi sekolah penggerak, dan, mengimplementasikan kurikulum merdeka, di SMA terpadu Darussalam. Itu dari segi, prestasi sekolah. Jadi, 10 persen yang terbaik di Tasik itu, ya Darussalam, salah satunya. Salah satunya. Kemudian, dari santri, Alhamdulillah, dari prestasi akademik, dan non-akademik, Alhamdulillah, dari kegiatan yang kita ikuti, perlombaan, seperti OSN, dan lain sebagainya, Alhamdulillah, ada beberapa santri kita, yang berhasil, mengikuti tingkat kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi. Kemudian, di bidang-bidang lainnya, seperti seni, olahraga, dan lain sebagainya, Alhamdulillah. Yang terbaru mungkin Pas Kibra, Pak Siti. Pas Kibra, Alhamdulillah, salah satu, apa, santri kita, itu tahun sekarang, berhasil menjadi, anggota Pas Kibra, di tingkat provinsi. Mudah-mudahan bisa, lanjut ke nasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan juga, prestasi-prestasi lainnya, di bidang seni, ini, Alhamdulillah, FLS 2N, apa, Tari, itu, Alhamdulillah, sempat ke provinsi. Kemudian, di Pentes PAI dulu, apa, untuk kaligrafi, kemudian, desain, Musana Muslimah, itu, sempat kita, ke provinsi. Dan juga, prestasi olahraga yang lainnya. Silat, Alhamdulillah, pernah di Unisula, kita mendapatkan prestasi, kemudian di Bandung, di Bekasi juga, Alhamdulillah. Terakhir, kemarin di Unper, beberapa santri kita, mendapatkan prestasi, di bidang silat. Alhamdulillah. Menarik, Sat, pengucaran pagi ini. Terasa nih, kita, saudara di penghujung acara, Sat. Kita ini kan, sebentar lagi, akan ada, sedang melakukan penerimaan, santri baru, Sat. Betul. Mungkin, yang bisa disampaikan, kepada calon, santri-santri yang kesini, entah itu yang, masuk ke SMP-nya, atau ke SMA, yang jelas, masuk ke penerimaan pesan Darussalam. Apa sekiranya, Sat, hal yang menarik, yang bisa, antum tawarkan, untuk mereka, para calon, santri-santri ini, Sat. Hal yang menarik, yang bisa kami tawarkan, kepada para calon, santri, pertama, berkaitan dengan, kurikulum yang, diajarkan di, santren Darussalam. baik itu di SMP, dan SMA-nya. Maksudnya, kami mengintegrasikan, pertama, kurikulum, Gontor, KMI Gontor, Ponorogo. Kemudian, kurikulum, Kitab Kuning. Ya, pengkajian Kitab Kuning. Salafiyah. Kemudian, kurikulum, Kemendikbud, untuk, karena ada SMP, dan SMA-nya. Kemudian, kurikulum, Tafizul Quran. Kami ramu, sedemikian rupa, untuk, apa, kami, implementasikan, integrasikan, di, apa, sistem pembelajaran, kami di, kelas. Selain itu, di bidang ekstra kulikuler, Alhamdulillah, di, penumpusan dengan Darussalam, baik itu di SMP, dan SMA, ada berbagai macam, eh, kegiatan ekstra kulikuler, baik itu, yang, olahraga, ataupun, yang sifatnya seni. Dan, kegiatan ekstra kulikuler, itu, mempunyai, porsi tersendiri, di, Darussalam sini. yaitu, khusus di hari Kamis, itu kegiatan full, kegiatan ekstra kulikuler. Jadi, santri tidak ada mendapatkan, belajar di kelas, berarti kalau, pembelajaran KBM, di Darussalam, dari hari Sabtu, full, sampai hari Rabu, hari Kamis, para santri, di, dari pagi, menjelang siang, dan bahkan sampai sore, itu kegiatan full, ekstra kulikuler. Dari menurut, olahraga, kesenian, kemudian, kegiatan, latihan pidato, muhaddaroh, bahkan muhaddaroh, sampai malam juga ada. Kemudian, siangnya, Kamis siang, ada kegiatan keperamukaan. Itu di hari Kamis itu, Saat? Ya. Kemudian, yang lainnya, ada kegiatan untuk, apa, leadership-nya, kepemimpinannya. Ini yang paling penting, karena, santri Darussalam itu, harus menjadi pemimpin, di masa yang depan, melalui kegiatan organisasi, di pondok pesantri Darussalam ini. Pertama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa, Darussalam, SMA terpadu Darussalam juga, apa namanya, bisa menjadi, pendorong, untuk program gubernur, Saat ya, jadi jabar juara itu. Ya, jabar juara, harus juara. Santri harus juara. Santri harus juara, penuh pesantrinya juara, nanti provisinya juga juara, Saat. Juara semuanya. Terima kasih. Demikianlah, segmen kita pada pagi hari ini, bersama, Kepala Sekolah SMA terpadu Darussalam, Ustadz, Tony Regal, MESC, mohon maaf, apabila anda salah satu kata, sampai jumpa, di episode selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.